Jumpa lagi dengan channel menu hari ini 4 ekor ikan Terus bumbunya cuma aku tambahin aja Sasa penyedap rasa ayam Kalau udah ditabulin bumbunya tinggal kita oles-oles aja ya Kesemua permukaan ikan Kalau kalian mau pake bumbu resep sendiri Itu boleh banget ya Oke guys disini aku mau chopper secukupnya cabai rawit 3 ruas kencur 7 siung bawang merah Dan juga 4 siung bawang putih Tinggal kita blender aja pake chopper Ini blendernya kita blender sebentar aja Biar teksturnya kasar kayak gini Setelah itu disini aku mau tumis Bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit Yang tadi sebelumnya udah aku potong-potong Aku masukkan 1 piece potongan sosis kansler Setelah itu aku tumis-tumis sampai mengharum Kalau misalnya udah harum Kita tambahkan 2 butir telur Tinggal kita orak-arik kayak gini aja Terus jangan lupa tambahkan juga Secukupnya penyedat sasa rasa ayam Tumis-tumis sampai semua bahannya bener-bener matang Setelah itu kalau misalnya dirasa udah matang Tinggal kita angkat deh Lalu kita sajikan ke dalam piring Oke guys Kalau misalnya udah Disini aku mau tumis-tumis sereh Yang udah aku potong-potong tadi Kalau serehnya udah agak mengering Sekarang aku masukkan sambalnya Uh, kalau menurut aku nih Resep sambal yang satu ini Jangan sampai dilewatkan Karena ini rasanya bener-bener enak banget Oke tinggal kita tambahkan secukupnya penyedat rasa Terus kita tumis-tumis lagi Jangan lupa tambahkan 1 saset gula diet ya Setelah itu yang terakhir Tinggal kita masukin deh Irisan jeruk nipisnya Kedalam sambal Wow Ini seriusan sambalnya menggiurkan banget Apalagi kalau kita siram di atas ikan goreng Yang tadi udah kita goreng Oke guys Ini dia menu kita hari ini Ada orak-arik telur dan sosis Juga ada cobek ikan Selamat mencoba ya semuanya Dan salam kurus Selamat mencoba ya semuanya Terima kasih.